Halo Sobat, masih di channel Koran Bekas, channel yang selalu memberi info militer, alutsista, Indonesia dan luar negeri, dan, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe ya kawan. Ribuan Prajurit Satuan Rider TNI Angkatan Darat Bergerak menuju Merak, Banten, Selasa 2 November 2021 Tak hanya itu, sejumlah kendaraan lapis baja juga ikut dikerahkan. Dikutip FIFA Militer, dari Dinas Penerangan Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat, Penkostrat, ribuan personel dan alat utana sistem persenjataan, alutsista, bakal dikerahkan ke Batu Raja, Sumatra Selatan, Sumsel. Ribuan Prajurit Brigif 13, Galuh tersebut, adalah pelaku utama dalam latihan antar kecabangan TNI Angkatan Darat, Latancab TNI AD, Kartika Yuda Tahun Anggaran, TA, 2021. Perlu diketahui, Latancab Kartika Yuda 2021 akan digelar di pusat latihan Tempur Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Uslat Purkodi Kelatat, Batu Raja. Dalam unsur Brigif 13, Galuh yang dikerahkan, para prajurit berasal dari Satuan Tempur, Satuan Bantuan Tempur, Satban Pur, Satuan Intelijen, Satuan Teritorial, serta Satuan Bantuan Administrasi. Sementara itu, sederet alutsista berteknologi canggih juga disertakan. Beberapa alutsista canggih itu antara lain tank Leopard, Meriam MLRS Astros 2 MK6, Meriam Artileri Pertahanan Udara, Arhanud, RBS, Ong Iasun. Terima kasih atas.